dan selanjutnya yaitu pemasangan double jack power melalui segmen controller ini ya teman-teman seperti apa pemasangan jack untuk spectrum nya langsung kita intip ke belakang lagi teman-teman untuk selanjutnya kita langsung ke pemasangan jack spectrum ke controller yang tadi ya teman-teman jadi yang dari atas itu usahakan nomor satu itu mixer ya teman-teman yang nyala pertama kali di saat kita nyalakan itu mixer nyala duluan ini nomor satu nih mixer mixer nomor satu nomor duanya sesuai saya urutan aja teman-teman saya urutan nomor duanya pakai ini wireless satu mixer dua wireless nomor tiganya crossover ya teman-teman karena ini mentok karena ini mentok nggak bisa kita pindah ke nomor empat aja nomor empat crossover terus nomor lima equalizer ya teman-teman nomor lima masuk nomor enam power yang ini power yang CS ini nomor enam terus yang nomor tujuh ini power yang paling pedih power yang ini power yang paling bawah ini kita dapat nomor tujuh jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk channel satu itu jack ke mixer yang nomor dua spectrum untuk ke wireless nomor tiga ini ke crossover 4 equalizer nah yang ini untuk power yang CS 2000 tadi nah ini untuk power yang monitor audio jadi semua udah terpasang nanti begitu jack controller ini begitu jack controller ini kita colokkan ke listrik nanti dia akan nyalanya satu-satu ya teman-teman nyalanya secara bergantian kita colokkan listrik ya teman-teman kita coba nyalakan depan nah ini sekarang controller udah nyala teman-teman tegangan disini tercantum 231 volt lumayan tinggi ya teman-teman ini tercantum 231 volt jadi kita coba nyalakan nanti nyala pertama itu dari mixer tapi sebelumnya untuk power power kayak di mixer ini powernya kita on kan dulu teman-teman untuk powernya power mixernya kita on kan terus unit yang lain juga sama untuk unit yang lain untuk wireless kita on kan power juga kita on kan jadi semua sudah posisi on nah yang terakhir kita tinggal nyalakan kontrolernya teman-teman nyalakan nanti disini akan satu demi satu dia akan nyala bergantian seperti ini teman-teman nah ini mixer nyala dia akan nyala secara bergantian nih teman-teman ini udah nyala semua nih mixer juga udah nyala tuh controller ini cukup membantu ya teman-teman jadi kita nggak repot-repot nyalakan power satu-satu cukup dengan satu tombol ini aja semua udah fungsi secara bergantian begitu pula kita matikan kalau kita matikan nanti yang nyalanya belakangan dia akan mati lebih dulu jadi power ini jadi power ini nyalanya belakangan dia akan matinya duluan jadi kebalikannya yang tadi bisa kita lihat kita matikan ya teman-teman kita matikan nah power matikan duluan power matikan duluan crossover wireless terus terakhir nah terakhir mixer jadi untuk peralatan unit itu bisa lebih aman ya teman-teman oke teman-teman itulah tadi tutorial cara instalasi pemasangan satu set sound system mudah-mudahan bermanfaat sekian dulu dari saya monggo masmo channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita 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 kita